judul yang akan kita bahas pada saat ini adalah ini ada bermacam-macam istilah ya sebetulnya yang ingin saya bahas adalah yang sebut dengan relay ya ada yang mulai serilai itu pakai I ya pakai Y ada yang mengatakan magnetic switch secara umum ini adalah istilah saya dipakai oleh mereka-mereka yang di lapangan ada yang mengatakan kontaktor ada yang mengatakan magnetic kontaktor, automatic switch, control switch dan sebagainya saya tidak tahu, ini yang sering saya dengar pada waktu mereka membeli atau mereka menyebutkan komponen dari pasien industri yang disebut dengan relay itu ini adalah istilah-istilah yang dipakai baik, kalau minggu lalu atau pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas mengenai awal pengertian tentang mekatronika maka sekarang kita masuk dalam suatu peralatan yang disebut dengan relay ya mengapa kalau relay ada banyak sebenarnya yang akan mendukung mekatronika ini khususnya dalam hubungan switch-sync switch on atau off nanti kita akan lihat bahwa sebagian besar itu sebenarnya ada switch-sync meskipun nanti kita mengembangkannya itu ke misalnya robotika atau artificial intelligence ini pasti yang kita temukan jadi ini tidak bisa dihindari kalau kita sudah masuk ke dalam artificial intelligence kita bisa masuk dalam PLC ini juga, ini adalah yang tidak bisa dihindari harus kita kembang ini adalah relay saya mengambil gambarnya ini saya ada yang browsing ya kita pernah melihat relay ini ya disini tegangannya 12 volt ya, umumnya dipakai di kendaraan ya, misalnya untuk relay untuk menyalakan lampu, headlamp apakah itu motor atau itu kadu mobil tergantung pada kemampuan arusnya ya disini DC 12 volt kemudian kemampuan dilewati arusnya adalah buat 40 ampere ya nah ini penting nanti kita akan lihat ya kalau pada saat yang lalu kita sudah diskusikan bahwa ini jangan sampai anda membuat membeli atau memakai suatu kontaktor yang arusnya dibawah apa arus yang lewat ya, jadi arus yang dilewatkan jadi sering orang mengatakan bahwa ini adalah penguat ya, boleh dikatakan penguat ya jadi artinya hanya dengan misalkan memasukkan dengan melakukan switching dengan 12 volt kita bisa menyalakan lampu atau peralatan dengan tegangan 220 volt misalnya nah disini kita lihat ada diagramnya ya, bagaimana sih relay ini ya ini ada diagramnya tapi nanti ya, kita belum sampai ke sini ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kaki nah, 1, 2, 3, 4, 5 ya berarti di bawahnya harus ada 5 kaki nah itu ya, karena kita sampai sampai ke sini saya saya mengirim sedikit apa artinya ya ini juga adalah sebuah relay tidak begitu jelas ini ya berapa itunya ya disini 24 volt ya 24 volt DC untuk menggerakkan mengaktifkan ya kemudian yang di bawahnya saya tidak terlihat berapa ini juga sama ya 1, 2, 3 ini sama hanya tipenya mungkin berbeda nah inilah yang disebut dengan relay besar besar mengapa kira-kira kemampuannya ya ini ada 3 buah apa, apa, apa sambungan nah ada-ada anunya ini ada apa ada bermacam-macam ya ada yang 3 sambungan ada yang 4 sambungan bahkan ada yang 8 dan sekali relay ini on dia mengaktifkan 8 buah kontak nah nanti kita lihat kontak apa itu ya ini memang agak anu ya agak kita harus betul-betul melihat barangnya ya ada yang 3 ada yang 4 ada yang bahkan 8 8 itu ditumpuk ya tapi saya tidak membahas ke sana tapi saya yang saya bahas atau kita diskusikan adalah melihat fungsi dari ininya ya ini tidak terlihat ya kemampuannya berapa ampere tapi saya kira ini besar ya dan tegangannya 20 2020 ya itu umumnya seperti yang di ya kita ketemukan di industri ya nah ini ya saya mengambil fotonya kurang bagus ya kita lihat ini ini adalah 4 kontaktor saya apa relay besarnya saya lihat dari samping 4 kontaktor ya kalau dilihat dari atas kontaktor yang kita lihat ini adalah di sebelah sini ini berpasangan dengan kontaktor ini jadi ketika ketika si relay atau kontaktor ini relay ini aktif aktif ya maka titik ini dengan titik akan sambung jadi ini dalam model switching ya ini disini adalah apa semacam tombol tapi jarang ya ini harus harus hati-hati kita harus betul-betul mengerti kalau kita memanfaatkan ini ya kadang-kadang ini hanya untuk ngetes ya apakah ini masih sambung ya kita boleh tekan ini kita harus pakai pakai multitester atau multi apa jadi pakai afometer ya pakai ohm ya kita tekan sambung enggak umumnya untuk ngetes kalau dia enggak sambung ya mungkin ada bagian yang putus ya atau pull kontaktornya kotor dan sebagainya ya ada empat dan empat ini ya nanti akan kita lihat bahwa ini kita harus tahu apakah ini tipenya apa normally open atau normally close ya nanti kita bahas normally open atau normally close normally close ini ada satu kalau kita lihat lambangnya ya ini pasti untuk kapalistik penyambungan nah ini adalah untuk mengaktifkan magnetnya jadi nanti kita lihat cara kerjanya jadi begitu ini magnetnya ini kita masukkan ya dibaliknya ada lagi ya ada dua pull ya apakah itu positif dan negatif satu nol sini dua dua puluh jika dia aktif begitu dia aktif masing-masing ini akan berhubungan ya nah itu adalah yang akan kita lihat dari sebuah relay nah ini selanjutnya adalah mengenai cara kerja relay tersebut nah kita lihat di sini adalah skematik sebuah relay di tengah ini ada inti besi ya dimana inti besi inti besi ini dihubungkan dengan apa sebuah pull yang berhubungan ya dimana inti besi ini kalau ini ini ada anu ya ada coil atau gulungan jadi ini yang dasarnya kita ketahui gulungan ini adalah sebuah apa sistem magnetik buatan sistem magnet buatan jadi kalau c dan b ini c dan d ini kita berikan tegangan beda tegangan atau beda potensial maka akan jadi magnet di sini nah anda jangan apa ya jangan rancu ya karena apakah besi ini akan ditolak atau ditarik ini inti besi ini adalah bukan magnet ya kalau tarik menarik dan tolak menolak ada sifat tarik menarik dan tolak menolak menolak tarik menarik dan tolak menolak maka itu artinya bahwa itu adalah magnet magnet dengan magnet ya utara dengan selatan mungkin tarik menarik tapi selatan dengan selatan tolak menolak dan sebagainan tolong di review kembali tetapi di sini adalah inti besi ya dimana inti besi ini nanti begitu apa menjadi magnet ya secara awam kita tahu bahwa magnet itu menarik besi atau logam ya tidak semua logam tapi yang paling kuat itu besi atau atau baja tapi ini istilah yang dipakai adalah inti besi ya tolong di review kembali besika magnet ya listrik ini adalah kontak penghubung ini adalah tadi yang kita lihat tempat atau rumah dari relaynya ya sebagai diagram aja sedangkan A ini adalah yang akan dihubungkan dengan B ya kalau kita lihat gambarnya tadi ini A dan B kita lihat gambarnya itu A dan B itu ini ya A dan B ya karena ini 4 ini mungkin C dan D ya dan seterusnya nah ini komponen magnet ya coba Anda review kembali mengenai satu satu kumparan jumlah kumparan ya bagaimana ya ada hukumnya ya rumusnya B I kali L ya I itu arus L itu jumlah apa namanya jumlah lilitan B nya itu adalah muatannya ya tolong di dilihat kembali ya bahwa satu lilitan dengan dua lilitan itu beda kekuatan magnet yang dihasilkan ya baik A dan B ini terputus ya begitu listrik saya masukkan jadi tegangan 220 saya masukkan maka kita lihat yang akan terjadi adalah inti besi ini akan ditarik sehingga A dan B ini berhubungan ya nah disini inti besi ini apa namanya eh meskipun kita memasukkannya disini itu arusnya kecil ya tetapi kalau gulungannya banyak maka dia punya kekuatan untuk menarik yang cukup besar kekuatan menarik yang cukup besar ini menentukan kemampuan si kontak ini untuk dihaliri oleh arus ya kita sudah diskusikan pada saat yang lalu ya arus itu kalau misalnya ini agak longgar ya maka akan muncul loncatan api ya kalau arus besar itu sebabnya dengan arus yang kecil disini tapi gulungannya banyak dia mampu menarik ya kontak disini cukup kuat nah inilah yang disebut A dan B ini yang kemampuannya dihaliri oleh arus lebih besar nah jadi relay ini dipakai untuk membantu ya switch kita itu sebuah switch kecil misalnya cuma 1 ampere ya tetapi dengan adanya magnetic switch atau relay ini kita bisa apa bisa menghantar listrik atau bisa menyambungkan listrik dengan arus yang lebih besar ya itu jadi itu salah satu fungsi dari relay sebagai contohnya sebagai contohnya anda bisa me-message lampu di mobil dengan lembutnya ya switchnya lembut ya artinya dia kemampuan dilewati arus kecil ya kalau dia itu sekali ya karena kita lihat tekanannya terlalu besar tetapi dia bisa menyalakan lampu mobil 2x 100 watt ya padahal tegangan dari mobil itu adalah cuma 12 volt misalnya ya sehingga 1 lampu itu 10 ampere 2 lampu 20 ampere switch kita itu cuma setengah ampere ya switch kita nanti disitu cuma setengah ampere tapi bisa dilewati oleh arus sebesar 20 ampere itu sebabnya relay ini fungsinya adalah untuk melewatkan arus yang lebih besar ya jadi kita lihat bahwa itu adalah relay-relay yang kecil-kecil ini ya yang kita lihat di mobil sedangkan ini yang kita ketemukan di industri ya nah ini switchnya kalau saya berikan listrik maka dia medit on begitu listrik mati dia off nah jadi seperti itu nah jadi banyak ilmu yang mendukung disini ya simpat magnet kemudian kemampuan jumlah gulungan ya bi bi kali l ya jumlahnya itu menarik berapa besarnya kaya ya jadi supaya kita bisa kontak ini bisa lebih apa lebih rapat ya tidak terjadi kelonggaran nah pada waktu listrik tidak ada maka kontaknya ini terbuka nah inilah yang disebut dengan normally artinya normally tidak ada intervensi dari luar ya dia tidak berhubungan ini disebut dengan normally open nah kita mulai mengenali istilah itu ya nanti karena kita akan lihat bahwa itu yang dominan ya akan kita lihat di dalam merangkai sebuah sambungan rangkaian mekatronika nah ini ada suits yang lain ini adalah relay yang dimana tegangan tegangan belum diberikan disini kita lihat ini kondisinya berbeda dengan yang tadi sebelum kita berikan listrik terjadi sambungan tentu ada mekanismenya ya saya sebenarnya punya videonya saya sudah buat videonya untuk menunjukkan bahwa ini ada bekasnya ya ada bekas yang mendorong sehingga dia bisa rapat disini ya ini karena belum ada listrik tidak berhubungan maka disebut dengan normally close belum ada intervensi dari luar ya intervensi mekanik misalnya tekanan dari apa tekanan jari kita atau memberikan tegangan listrik disini ya dia sudah nyambung disebut normally close begitu listrik saya masukkan ya yang terjadi adalah dia putus jadi menarik ini ya putus jadi ada dua jenis yaitu yang normally open dan normal close ini yang normally close ya kita lihat yang di yang dihubungkan dengan tim besi adalah yang bagian bawah kita lihat sedikit lagi yang aneh ya yang normal open nah kita lihat yang dihubungkan adalah yang bagian atas ya ini adalah kondisi pada waktu dia sudah diberikan tegangan sedangkan ini normally open belum diberikan tegangan apa dia eh maaf ini sudah ya jadi ini normally close sebelum diberikan tegangan kemudian kita perhatikan ya ini besinya ini akan turun setelah setelah coil ini diberikan tegangan ya sehingga begitu kita masukkan listrik dia akan memutus ini adalah tipe relay normally open ya jadi sehingga nanti kita mana yang kita butuhkan ya relay normally open atau normally close ya atau kalau mereka berpasangan seperti misalnya ada 4 pasang ya 3 pasang bahkan 5 pasang kontak itu bisa sebagai normally open sebagai normally close ya itu yang bisa kita diskusikan kita diskusikan dari apa mendiskusikan mengenai disebut dengan relay kalau maksudnya maksud saya apabila kita sudah apa paham dengan normally open atau normally close ya nah umumnya lambangnya adalah seperti ini ya saya sedikit masuk apa membahas mengenai normally open normally close ini supaya kita nanti dalam diskusi kita selanjutnya ketika saya menyebutkan normally open dan normally close anda sudah tahu apa yang saya maksudkan lambangnya adalah seperti ini ya ini akan kita diagramnya akan kita pakai nanti ya untuk modeling atau simulasi kalau batangnya di sebelah kiri maka dia disebut normally close ya kita gambarkan diagramnya dan ini sangat penting kalau kita nanti masuk dalam apa apa simulasi PLC simulasi maupun aplikasi sedangkan yang sebelah kanan ini adalah normally open NO normally open batangnya sebelah kanan ya tidak perlu dia nempel menunjukkan bahwa dia close tapi kalau sudah ada komitmen bahwa kalau kiri di sebelah kiri bahwa ini adalah normally close kalau batangnya di sebelah kanan ada normally open nah kalau saya tadi sudah sebutkan ada intervensi dengan memberikan listrik pada apa pada lilitan ya sekarang saya ingin menunjukkan kalau itu intervensi diberikan secara mekanis ya nah ini ini adalah jenis-jenis apa penghubung ya ini ada sebut dengan push button kalau merah umumnya ini merah itu adalah untuk stop hijau ini ya ini kurang bagus ini adalah untuk start ya terus bentuk di sampingnya adalah seperti ini secara umum kedua push button ini sama ya sama hanya beda bisa kita ubah warna merah dan hijaunya merah dan hijaunya disini ya sehingga kadang-kadang kalau kita beli push button ya kita diberikan push button-nya tetapi juga diberikan salah satu tambahan ya kalau ini merah diberikan tambahan warna hijau yang bisa kita ganti ya kalau kita ingin memakai start ya push button-nya sama hanya warnanya berbeda nah bentuknya kalau dilihat dari samping adalah seperti ini ya kemudian ada juga sama dengan push button ini tapi ini bentuknya adalah klik ya skakol begitu kita switchkan ya yang bawah ini bagian bawah ini sama ya kita switchkan ada reaksi di apa namanya pul-pul sambungannya ya sambungannya ini nah saya menggambarkannya khusus dari samping ya ini supaya kita lihat nah ini saya perbesar sama barangnya tapi saya perbesar botonya bagian atas ini ya kalau push button-nya belum ditegang dia akan bersambungan ya ini sebenarnya transparan ya tapi tidak terlihat ya kontaknya ya sedikit terlihat ya bahwa ini ada normally close sedangkan di bawahnya itu normally open ya nanti akan saya tunjukkan diagramnya sehingga kalau kita tekan ya maka yang atas terputus yang bawah tersambung nah inilah yang kita pakai yang saya katakan kita pakai kapan kita memakai bul-bul ini pada waktu kita merangkai pada waktu aplikasi merangkai sistem apa otomatisasi pada mekatronika ya secara umumnya yang bawah ini ya karena dia normally open dipakai untuk start sehingga pull ini yang kita hubungkan sehingga ini adalah sebuah skagel ya gitu tekan tombol startnya dia akan sambung jadi seluruh rangkaian akan bekerja sedangkan yang atas ini ya mungkin kita pakai untuk yang merah ya untuk stop jadi dia sambung jadi beda ya misalnya button ini dipakai untuk stop untuk start maka ini yang dipakai oke adep sekarang kita anggap button lain yang kita pakai ya kalau start yang kita pakai adalah eh kalau stop yang kita pakai adalah ini ya karena dia begitu kita tekan dia memutuskan arus nah logika itu nanti akan kita lihat pada waktu kita membuat rangkaian dengan simulator yang dibuat oleh fluid sim nah kita lihat ini adalah skema dari push button tadi ya yang di atas ini normally close ya karena pegas itu menekan ke atas jadi yang ini normally close ya beda dengan yang tadi saya tunjukkan normally close dan normally open itu di sebelah kiri dan sebelah kanan ya tapi kita lihat logikanya ya adalah seperti ini ya tapi waktu menggambarkan di diagramnya dia tetap merupakan jadi ini tetap lambangnya adalah close dan open ya seharusnya gambarnya saya tidurkan ya sehingga terlihat bahwa ini normally close dan ini normally open ya tetapi logikanya adalah kita ketika tidak melakukan intervensi tidak melakukan intervensi tidak melakukan intervensi tidak menekan tombol ini ya ini didorong oleh pegas B dan A itu berhubungan normally close sedangkan D dengan C terputus normally open kalau kita tekan maka kedua ini terlepas sedangkan yang ini terhubung ya kira-kira seperti itu ya jadi ini sedikit apa menjelaskan dalam penjelasan tambahan supaya pengertian kita tentang relay nanti bisa mudah lebih mudah dimengerti sekarang saya lanjutkan lagi ya mengenai relay ya gambar saya mudah-mudahan tidak membingungkan Anda ya saya berusaha menjelaskan jadi kita lihat ini ini ada suara relay dengan 4 pasang normally open jadi ini yang tadi AB ini CD dan sebagainya ini ada 4 pasang 1 2 3 4 ya kemudian ini adalah inti besinya yang dihubungkan ke 1 2 3 4 kontaknya ya jadi nanti kalau inti besi ini ditarik maka ke 4 tempatnya ini akan berhubungan ya kira-kira seperti itu ya jadi ini 4 tempatnya normally open semuanya nah jadi sekarang ini adalah apa kira-kira mekanisme kerjanya kemudian nanti akan kita lihat bagaimana lambangnya pada waktu kita membuat rangkaiannya nah ini tadi yang disebutkan ya ini adalah apa lilitannya yang mulai saat ini mulai sekarang start dan sekarang kita menyebutkan ini adalah selenoid ya jadi kalau kita berikan beda tegangan di titik ini ya yang nanti kita pasangkan pada diagramnya ini menjadi magnet yang disebut dengan selenoid sehingga batang ini ini secara diagram ya akan ditarik masuk nah ingat magnet menarik logam dalam hal ini inti besi begitu dia ditarik masuk maka 1 dengan 2 berhubungan 3 dengan 4 berhubungan 5 dengan 6 berhubungan sekali sekali lagi ingat-ingat batang ini terhadap 1 dan 2 adalah normally open ya ini pun begitu ini adalah normally open jadi ini adalah sebuah relay dengan 4 pasang normally open ya jadi diagram mekanisnya tadi sudah saya tunjukkan ya seperti ini sedangkan nanti diagram untuk memasukkan di dalam apa diagram apa kontrolnya ya diagram mekaturnikanya maaf ya adalah seperti ini ya kalau sehingga kalau kita paham ya apapun mesin industri dari perusahaan apapun kalau mereka apa menyertakan diagramnya ya kita sebagai ahli mekaturnika ya dapat menyelesaikan problem yang terjadi di dalam mesin industri ya seperti contoh ya saya saya pernah apa berkecimpung di khususnya mesin-mesin plastik ya sistem blue molding ya blue molding dan juga plastik injection molding rata-rata kontrolnya ada seperti ini ya dan kalau anda perhatikan di banyak masih secara umum ya mesin-mesin industri memakai kontrol seperti ini nah baik kita lanjutkan ini semua normally open ya kita perhatikan ya nah sekarang kita masuk salah satunya adalah normally close ya ya dan itu ada tipe relaynya harus kita tahu ya tipe relay yang mana ada serialnya serialnya ya kalau satu normally open berapa apa-apa serial apa atau empat paksir empat pasang normally open apa ya kita bisa lihat ini hanya untuk bayangannya ini adalah contoh ya dari sebuah relay tadi saya katakan mudah-mudahan anda mengerti gambar ilustrasi saya ini satu dua tiga pasang ya berpasangan dengan di depannya itu adalah normally open sehingga kata inti besi ini ditarik oleh manit maka mereka berhubungan ya sebelum ada intervensi mereka terbuka tidak tersambung sedangkan yang pada ujung luar paling depan ini itu adalah normally close ya sebelum jadi kalau misalnya inti besi ini ini ada batang tambahan ya untuk ilustrasi saja begitu inti besi ini ditarik turut dia terputus maka pada bagian ini ini adalah pasangan satu pasang normally close jadi yang dinamakan relay itu ada bermacam-macam kalau kita membeli ya kita harus tahu serinya serialnya pertama yang kita perhatikan adalah kemampuan dia apa nyambung ini bisa dilewati berapa ampere kemudian yang kedua adalah berapa normally open dan berapa normally close normally close ada banyak gitu ya saya mencoba mencari daftar serialnya serinya ya apa ada ya tipe-tipe dari magnetik switch ini yang 1 normally close dan 3 normally open misalnya ya tadi saya belum menemukan tapi seingat saya ya pada waktu saya masih di industri itu ada ya sehingga kalau kita memesan apa namanya komponen ya itu ada serialnya dan serialnya sudah pasti benar seperti itu jadi ini adalah contoh sebuah relay dengan 3 pasangan normally open dan 1 pasang normally close ya nah kemudian diagramnya akan kita pakai di apa diagram mekatrolika ya dan nantinya juga PLC adalah seperti ini ya ini saya katakan adalah lambang solenoid atau magnet kalau diberikan tegangan perbedaan tegangan di sini ya maka intibus ini akan tertarik ya tertarik yang normally close akan terputus yang normally open tersambung normally open tersambung normally open pun tersambung nah jadi seperti itu ya jadi ini angka-angka di sini akan anda ketemukan anda temui ya di setiap diagram ya tapi ini cuma contoh ya cuma contoh ya supaya mudah dilihat bahwa 1 dan 2 akan terputus kalau dia mendapatkan intervensi ya 3 dan 4 akan berhubungan 5 dan 6 akan berhubungan 7 dengan 8 akan berhubungan pada waktu ada tegangan dan solenoid ini aktif jadi itu adalah yang apa yang perlu kita ketahui mengenai yang disebut dengan relaying yang yang itu itu yang itu yang itu yang itu